Bacaan Kitab Suci Injil Renungan dan Doa Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024 Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguguranku. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 12 ayat 1-11 Enam hari sebelum Pascah Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, Melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Injil hari ini, Yohanes bab 12 ayat 1-11, Yesus diurapi di Bethania. Kedekatan suatu persahabatan membuat seorang merasa kerasan berada di dekatnya. Susah, senang, lapar, kenyang, kesal, puas, rela, mengerutu, semua dapat diungkapkan dengan bebas, apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak pula ditutup-tutupi. Itulah keindahan suatu persahabatan yang kita rindukan dan berharap juga terjadi dalam sebuah komunitas atau keluarga. Gambaran persahabatan sebuah komunitas atau keluarga ini tercermin pula dalam kisah Yesus dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Tiga toko ini adalah teman yang dikasihi Yesus. Jadi, bisa dibayangkan bahwa kepada keluarga inilah Yesus sering berkunjung untuk beristirahat dan mengobrol. Dalam Injil setidaknya dijumpai tiga kisah tentang Yesus dan keluarga di Bethania ini. Pertama, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kedua tentang Maria dan Marta. Akhirnya hari ini kita merenungkan tentang kembalinya Yesus ke Bethania untuk mengadakan perjamuan setelah Lazarus dibangkitkan Yesus. Yang menarik dari kisah tersebut adalah suatu lukisan tentang peran setiap orang dalam komunitas. Lazarus digambarkan turut makan bersama Yesus, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Maria meminyaki kaki Yesus, dan Marta sibuk melayani perjamuan. Masing-masing bertindah secara wajar, melakukan sesuatu yang paling mereka sukai dan menyumbang bagi keluarga atau komunitasnya. Kita pun adalah orang yang memiliki perbedaan rasa dan minat. Kodrat dan bakat rohani kita berbeda, namun itu semua merupakan hadiah bagi komunitas. Yesus tidak mengharapkan Lazarus mengurapi Yesus atau Marta menyediakan makan siang atau Maria duduk manis di bawah kakinya dan bercakap-cakap dengan dia. Bukankah itu merupakan suatu gambaran yang mengagumkan tentang bagaimana orang menjadi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Kita mesti menjadi diri kita sendiri dan bahagia dengan anugerah yang kita miliki. Dalam sebuah peristiwa saat perjamuan seperti perikob di atas, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kejadian ini disaksikan oleh Judas Iskariot dan membuat hatinya sangat kesal. Sebagai bendahara kelompok ia melihat tindakan itu sebagai pemborosan. Pikirnya daripada dituang di kaki Yesus lebih baik diberikan untuk dijual dengan harga yang mahal. Yesus berpandangan lain, ia justru mendukung tindakan Maria, biarkanlah dia melakukan hal ini. Berapa harga sebuah ketulusan pelayanan? Sebuah ketulusan tidak bisa diberi harga. Ketika sebuah ketulusan diberi harga maka hilanglah nilai ketulusan itu, sehingga tak bernilai sebagai pelayanan lagi, melainkan menjadi sebuah perdagangan. Yesus melihat dan menghargai tindakan Maria, sebagai sebuah pelayanan yang muncul dari ketulusan hatinya. Inilah pelayanan yang bernilai tiada taraf, pertama-tama bukan barang mahal yang dikorbankannya, tetapi karena ia ingin memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya kepada Tuhan. Marilah berdoa, Tuhan berilah aku hati yang baik dan tulus dalam mengasihimu dan sesama, seperti pelayanan yang dilakukan Maria. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Selamat datang. selamat menikmati